Hai teman-teman kita lanjut bagaimana cara membersihkan ikan bawang digunting dulu ini kan yang sudah bersihkan Mas sekarang ikan bawang sama seperti kemas digunting Oke ini soalnya tajam banget ini ini hidupnya kalau kena tangan ke-2 nunggu itu mulut bawelnya itu Iya supaya enggak kena kegigit karena dia udah mati suka masih suka ngegigitnya masih dia agak ini agak keras ininya siliknya juga nih dia kalau kena tangan makanya pakai gunting aja lebih aman lagi pakai gunting lagi mantap ya dia hampir sama-sama mengebersihkan ikan emas bawahnya ini tajam banget nih bahaya ini dia lebih tajam ini dapat ikan mas siripnya karena dia akan termasuk ikan predator tuh yang suka gilir-gilir udah ini boleh nih digunting juga nih gambir-gambirnya dia memang agak keras ini kalau kena tangan berbahaya banget nih luka nah takut digigit biasanya sih saya suka pegang dulu kepalanya sama elap karena dia suka ngegigit gitu setelah itu kita belah bro hati-hati bro ya jadi palanya ditutup dulu nih supaya nggak bawel iya supaya nggak ngomel-ngomel karena dia bawel ikan bawel ikan bawel masuk di akal kan bread eh bro dia teksturnya memang memang agak keras nih ikan bawal nih teksturnya badannya nah kita buka saja oh dalamnya luar biasa ada emasnya enggak ada intan ada sesuatu ada sesuatu bro di dalamnya bro sesuatu yang ada di hatimu tuh ini jangan sampai pecah nih yang kita mitami ini yang peduk nanti ikannya pahit kalau dia sampai pecah berasanya akan bawal itu emang agak keras ya Nah ini ini nih gelembung udaranya juga bisa dibuang ini mesti pakai tenaga ekstra kalau bersih ikan bawal tuh dia lebih keras lebih keras tekstur tekstur badannya iya 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 kurang kurang kalau udah bersih baru ini dibelah karena dia agak sedikit dia emang agak keras nih tinggal kita buang insangnya buang apanya insang yang yang kayak lagu itu aku adalah iklim iklim insang-insang Oh mantap bro ini sih biasanya kalau kita dibuang tapi kalau ada yang suka sih itu enggak dibuang biasanya misalnya enak keras-keras juga enak siapa mau makan insang enggak tahu juga sih kalau yang suka sih suka enggak dibuang ada-ada karena bagian-bagian tubuh sebenarnya semuanya boleh dimakan kecuali kotorannya aja ya ya semua bagian tubuh ikan boleh dimakan kecuali kotorannya kotorannya isi putnya gitu ya gitu deh hati-hati ya ini agak sedikit tajam jadi hati-hati kalau membersihkan ikan ikan bawal dia lebih sulit ya dibanding dengan ikan mas karena tekstur tubuhnya yang agak keras jadi di daunnya juga pengaruh mamanya aja beda kalau ikan mas kan mas mas munggu mas mas kalau ikan bawal bisa bawel begitu teman-teman kalau isi bawal nyebelin oh iya isi bawal nyebelin kayak tamu hehehe sebe senang betul ya ya sip dicuci besi oke teman-teman begitu caranya teman-teman ya besi sudah besi semoga ini bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman semua ini hiburan semata ya nah salam salam apa YouTube bukan satu lagi salam ikan bawang satu lagi jangan lupa like and subscribe jangan lupa like and subscribe oke bro sekarang kita akan membuat tutorial bagaimana cara membersihkan dalamnya ikan mas mungkin banyak bapak-bapak ibu-ibu yang sudah tahu bagaimana caranya nah ini nih ini ada telurnya ya itu bagi yang suka biasanya suka dimakan kucing aja kucing aja ya itu memang jatahnya kucing oke siap kemudian jangan lupa dibuka dibuat Ingsangnya ada inksangnya ada inksangnya ada kan ini kalau pemapasan dia Oh bukan itu bukan lagu yang aku Inksang yang gak punya bukan oh itu lain lagi lagi Malaysia inksang yang tetunya yang bersih di cuci yang bersih karena ada makannya pelet ya nggak tahu pelet bukan mencuk yang perempuan itu di pelet bukan pelet itu kalau ngelihat kalau ngelihat laki-laki itu belak-belak apa bukan kalau pelet itu itu lidahnya melet-melet gitu kita lihat lagi bro Bagaimana caranya bro ini yang dipatahin dulu tulang yang disini nih Oh dipatahin kemudian belah hati-hati karena ini agak keras tulangnya oke sampai perutnya Oke kalau bisa pakai pisahnya agak tajam karena ini apa ini agak keras ya nah ini biasanya banyak banget nih telurnya luar biasa bagi yang suka bisa dipepes bro telurnya sayang kita agak suka Bro bukan nggak suka males bukan nggak bisa masaknya males masaknya bro mantep banget ya mantep banget buat empus ini gelombong-gelombongnya jangan lupa dibuang bincangnya juga kayak manggap-mangap kamu bincang yang satunya cuma rasa cinta mengembara oke ya oh gitu caranya oke kita lanjut lagi ini tutorial mudah-mudahan bermampat buat teman-teman yang sudah mengetahui kalau mau buang guntutnya supaya nggak repot lebih baik pakai gunting oke inebergo gue gulyeah修 kalau kalau pakai ya ibu gul your Jung sejikit repot ya oke Mhm umm DAMU desuk Todos go Contoh dia jadi dia こ paragu namanya lebih mudah Oke Nggak mau nah kalau yang nggak ini tuh dipunting ajai llama enak tuh nah ini juga bisa digunting tuh jadi menghindari kita juga kena ini nih tulangnya nih yang ini suka kena tangan nih agak keras sekali ini siripnya oke lebih baik pakai jenting aja